Dari rekaman kamera pemantau, selain merampas motor, komplotan begal juga melukai korban dan meninggalkannya di pinggir jalan. Berbekal bukti rekaman itu, timbol resta Bogor menangkap tujuh pelaku dan mengamankan barang bukti yakni senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku dikenai pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Peran dari wanita ini adalah sebagai jogi ataupun sebagai yang membawa motor. Teman-temannya sebenarnya ada 10 orang yang terlibat dalam kegiatan ini, yang berhasil diawankan adalah 7 orang, yang 3 orang masih DPO.